Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS Sekarang aku akan bacakan tentang 72 jam ke depan untukku Insya Allah ini bisa resahani buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku Ingat, tarot bukan Tuhan tapi juga bukan mainan Jadi bijak dalam menonton tarotku ini sebagai awakening spiritual dan jadikan ini sebagai payung sebelum hujan kita Energi kita Bismillahirrahmanirrahim Oke, kita lihat 72 jam ke depan untukku Wow, energinya lumayan bagus Walaupun ada sedikit menyakitkan Karena aku lihat ada The Page of Wands Untuk energi kita Dan ada The King of Pentacles Six of Wands Seven, sorry, the Hermits Five of Pentacles Three of Swords Three of Swords And the Four of Swords And Unhappiness Family The Knight of Swords And the Eight of Pentacles Ini energinya sih sebenarnya sudah bagus ya Tapi kita masih mengenang Ada rasa takut dari Perselingkuhan Ataupun skandal Ini membuat kamu Terkadang masih trauma Teringat Terbawa mimpi Ya, dan merasa sakit ya Dari adanya skandal ini Dan aku lihat Di sini Kamu coba untuk merenungi Kemenangan kamu Ya Kamu coba untuk Mencari jati diri Dari keberhasilan kamu Ini bagus aku lihat Karena Energi kamu The Page of Wands ini Kamu coba untuk optimis Dalam hidup kamu Ya Optimis melangkah kembali Dan Coba untuk Yakinkan diri Kamu bisa Mencari jati dirimu sendiri Tapi ingat Jangan menjadi sombong Ya Ingat Dan 72 jam ke depan ini Memang kamu Akan Memiliki kemenangan Tentang keuangan Perhatian Tapi kamu juga Harus bisa Koreksi diri ya Dari kemenangan Kamu ini Jangan jadikan Orang yang egois Ataupun menjadi Orang yang Narsisiti Ya Dan Ada Five of pentacles Three of swords And the first word Sebagian ada yang masih Proses Perceraian ya Aku lihat Energinya Masih teriang Menangisi Adanya Tadi Party Bahkan Setiap malam Masih Terbawa mimpi Trauma Tapi Tapi disini Ada sebuah Keluarga yang Kurang begitu Bahagia Bisa kamu Ataupun Sanak saudara kamu Tapi disini Kamu Semangat Memperbaiki Kembali Koneksi keluarga Yang kurang harmonis Sebagian dari kamu Sudah ada yang Mau bercerai Atau Sudah bercerai Ini membuat Kamu merasa Kehilangan Dan sedih Walaupun Terkadang Masih bersama ya Dalam sebuah Komitmen Dan Kemenangannya Kamu disini Banyak Membuat Kamu terluka Juga Karena Kamu mendengar Kabar juga Dari seseorang Yang membuat Kamu sakit Hati Dan disini Kamu coba Untuk semangat Menghadapi Tentang Luka ini ya Sakit Kamu Disini Aku lihat Kamu Coba Untuk Berpikir Kembali Apa yang Harus Diperbaiki Apa yang Harus Dicari Tentang Jati dirimu Terutama Tentang Spiritual Kamu memang Sedang Ingin Rehat Dari Sebuah Hubungan Kamu Ingin Menyendiri Karena Kamu Ingin Ada Kesuksesan Tentang Segala Hal Yang Sudah Kamu Ukir Lambat Tapi Pasti Ini Bagus Karena Kamu Bisa Memperbaiki Healing Kamu Juga Ya Walaupun Ada Permasalahan Entah Dari Keluarga Yang Membuat Kamu Sakit Hati Sehingga Kamu Coba Untuk Menyendiri Dulu Ya Dan Aku Lihat Disini Ada The Lovers Ten Of Cups The Moon And The Jasmine Ya Disini Kamu Akan Mendengar Kabar Ya Atau Bermimpi Tentang Kembalinya Kamu Dengan Pasangan Twin Flame Kamu Atau Orang Yang Kamu Sayangi Tapi Disini Membuat Kamu Terkadang Menjadi Bingung Ya Untuk Kembali Sama Dia Karena Pastinya Akan Dihingapi Tentang Karma Lagi Yaitu Mengulang Karma Yang Sama Jadi Disini Kamu Coba Untuk Ikuti Intuisi Bangkitkan Diri Kamu Ya Dari Ketakutan Kamu Jadi Kalau Aku Lihat Disini Kamu Coba Untuk Healing 72 Jam Kedepan Coba Untuk Koreksi Diri Di Dalam Diamu Dan Memperbaiki Apa Yang Membuat Kamu Terluka Apa Yang Membuat Kamu Marah Apa Yang Membuat Kamu Kehilangan Kamu Coba Untuk Koreksi Diri Aku Lihat Terima Di Kedepan Sorry Guys Alright Disini Ada Wow 8 Cups 7 Cups 8 Cups Kamu Ingin Move On Ya Yang Meraih Mimpi Kamu Lagi Target Kamu Dalam Kehidupan Kamu Akan Ada Kesuksesan Ya Jangan Bingung Karena Kamu Kecewa Dengan Perasaan Kamu Di Masa Lalu Sehingga Kamu Ingin Meninggalkan Dan Meraih Impian Kamu Ya Bisa Dengan Communication Dengan Banyak Orang Disini Karena Kamu Coba Untuk Healing Kan Diri Kamu Dan Kamu Ingin Move On Ingin Meraih Impian Kamu Ya Dan Kamu Sudah Membayangkan Tentang Kesuksesan Perjalanan Hidup Kamu Ini Penuh Dengan Sukses Akan Ada Kebahagiaan Orang Lama Ini Akan Coba Untuk Datang Ke Kamu Tapi Kamu Menjadi Bingung Memilih Hati-hati Karena Dimana Kamu Sudah Ingin Meninggalkan Masa Lalu Dia Akan Coba Untuk Menghampiri Kamu Menawarkan Kembali The Lovers Ten Of Cups And The Knight Of Pentacles Ini Memperbaiki Unionnya Dia Ke Kamu Tapi Disini Kamu Bingung Karena Kamu Dihadapkan Banyak Pilihan Nanti Dimana Kamu Yakinkan Diri Dan Meraih Impian Kamu Ya Dan Membayangi Tentang Perjalanan Sukses Kamu Dalam Move on Disinilah Ujiannya Kamu Kamu Harus Yakin Pada Diri Kamu Kamu Harus Bisa Perbaiki Di Dalam Kesendirian Kamu Nikmati Kesendirian Kamu Walaupun Ada Salah Satu Keluarga Atau Sanak Saudara Yang Gak Suka Dengan Kamu Ambil Langkah Sendiri Jadi Jangan Terlalu Diambil Hati Dan Dekatkan Diri Kepada Ilahi Untuk Memperbaiki Apa Yang Sudah Hancur Atau Hilang Di Masa Lalu Disini Kamu Merasa Merindukan Kasih Sayang Orang Tua Juga Aku Lihat Terutama Ibu Kamu Merasa Kehilangan Dan Merasa Ada Sebagianya Sudah Bercerai Dalam Komitmen Sehingga Merindukan Kasih Sayang Orang Tua Tapi Sini Kamu Coba Untuk Yakin Ya Dengan Langkah Kamu Untuk Meraih Kemenangan Melawan Triparti Ini Ataupun Luka Batin Kamu Ya Aku Lihat Kamu Coba Untuk Kuat Ya Kamu Coba Untuk Kuat Coba Untuk Memperjuangkan Kemenangan Dari Adanya Trauma Skandal Yang Membuat Kamu Sering Bermimpi Buruk Tentang Hal Itu Dan Pada Akhirnya Ya Kamu Harus Melawan Ya Dengan Cara Perbaiki Lagi Tentang Rencana Rencana Kamu Dari Nol Lagi Akan Ada Kesuksesan Asalkan Kamu Sabar Dalam Mengukir 888 Wow Guys 888 Ketika Kamu Bisa Sukseskan Tentang Move on Kamu Akan Banyak Target Yang Menginginkan Kamu Entah Itu Pekerjaan Ataupun Pilihan Yaitu Tentang Pasangan Kamu Akan Melakukan Perjalanan Ini Orang Lama Coba Untuk Datang Ke Kamu Memberikan Cinta Lagi Ketika Kamu Sudah Bisa Belajar Move on Meraih Impian Kamu Adrift Letting Go Allowing A Higher Force To Take Charge For Time Seperti yang Gue bilang Letting Go Lepaskan Lepaskan Jangan Bingung Dengan Progresnya Ikuti Dan Kamu Harus Optimis Meninggalkan Sesuatu Yang Sudah Membuat Kamu Kecewa Beauty Grace Loveliness Integrity Of Form And Spirit Jadi Kamu Harus Memperbaiki Personal Diri Kamu Terutama Tentang Koneksi Dengan Ilahi Karena Ini Bisa Memancarkan Kecantikan Dari Spirit Ya Ini Healing Ya Perbaiki Ahlak Mu Perbaiki Koneksi Dengan Tuhan Perbaiki Tentang Kesalahan Mu Ya Yang Sengaja Ataupun Tidak Karena Ini Bisa Memberikan Kecantikan Untuk Dirimu Yang Luar Biasa Farewell To The Moon Wow Jadi Kamu Meninggalkan Tentang Ketakutan Kamu Menghargai Tidak Menikmati Tentang Kehidupan Dan Juga Kamu Meninggalkan Kegelapan Yaitu Suatu Trauma Kesedihan Kamu Sudah Pikirkan Hal Itu Ya Kamu Sudah Membayangkan Kamu Sudah Membayangkan Dan Mengimpikannya Adanya Kesuksesan Sensory Privacy Inviolet Inviolet Personal Space Respected Boundaries And Taboos Jadi Kamu Coba Untuk Meninggalkan Suatu Hubungan Yang Tabu Yang Tidak Baik Dan Toksik Siap Pastinya Melepaskan Dan Kamu Juga Coba Untuk Menghargai Nikmati Kehidupan Kamu Menjaga Privacy Diri Kamu Sendiri Dan Sini Kamu Harus Bisa Menghormati Tentang Kebahagiaan Ataupun Situasi Yang Kamu Jalan Ini Kamu Hargai Oke So Aku Harap Ini Bisa Reson Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like Comment And Share Channel Aku Take care of you guys